Bagaimana hukumnya jika kita di traktir makanan tapi dengan uang yang haram? Awalnya tidak tahu tapi ada teman yang bilang kalau dia menghasilkan uangnya di hal yang haram. Kalau sudah terlanjur masuk apa boleh buat? Tapi kalau sebelum dikata ini saya hasil judi maka jangan. Kalau dia bilang ini hasil judi maka jangan. Ini hasil riba maka jangan. Nah boleh, hukumnya haram. Jadi hukumnya begini, kesimpulannya Ibn Rajab dalam Jemirun Mahlikah mengenai orang yang punya penghasilan bercampur. Kalau orang tersebut punya penghasilan cuma dari hasil yang haram maka haram kita menerima pemberian dari orang tersebut. Dia tidak punya pekerjaan kecuali yang haram. Kecuali riba, kecuali judi, kecuali merampok, kecuali jual morfin dan yang lainnya. Maka ini tidak boleh kita makan dari pemberiannya. Nah boleh. Tapi kalau uang hasilnya ternyata bercampur dia praktek riba tapi dia juga punya toko toko yang halal maka seperti ini kita boleh menerima pemberiannya. Tidak perlu kita perinci. Ini kamu traktir uang yang mana? Kita makanannya tidak ada masalah. Tidak perlu kita perinci. Tapi kalau dia perinci, dia bilang ini uang dari hasil haram maka hantum jangan. Kita tidak suruh dia perinci tapi kalau dia bilang eh ini uang kemarin saya hasil nipu orang ya hantum jangan makan. Di antara kawan-kawan saya, di antara Ustaz-Ustaz, ada yang ketat dalam masalah ini. Dalam masalah ini. Saya tidak ingin sebut namanya tapi di antara kawan-kawan kita ada yang seperti itu. Teman saya, jemput dia. Kemudian makan pagi. Ditanya. Eh, pulang. Ini uang haram atau uang halal? Kamu traktir saya. Kenapa Ustaz? Saya tanya, ini uang halal atau uang haram? Halal Ustaz. Dia tidak mau ada sesuatu yang masuk dalam dirinya bang. Yang diragukan ya. Itu warna apa? Terus dia bilang, saya cuma bercanda. Tapi dia serius. Karena itu dilakukan bukan cuma sama teman saya aja. Teman-teman yang lain juga. Waktu dia lihat, sudah saya yang bayar aja. Saya yang bayar aja. Kenapa Ustaz sudah saya yang bayar aja? Dia gak mau dibayar sama kawan yang kerjanya masih diragukan. Itu hak dia. Tetapi hukumnya sebenarnya kalau hasilnya masih bercampur, seorang boleh menerima tanpa harus bertanya. Tapi kalau dia mewarok, saya tidak mau, itu hak dia. Saya tidak mau masukkan sesuatu yang saya ragukan dalam mulut saya. Terserah.